para ciwi nonton basket nih, si toka mau nonton juga tapi para ciwi gak suka, si toka dijahirin sampai jatuh bola basket ini hampir aja kena 2 para ciwi itu tapi dihadang oleh toka sara merasa toka seperti superhero keesokan harinya saat toka mau berangkat ke sekolah dia dijemput sara di dalam mobilnya mewah sekali guys ada makanan, snek dan juga musik toka mau ngambil ayam nih, eh malah diseret diajak joget mereka sudah sampai di sekolah toka hampir kena lemparan minuman si blue nih untungnya sara melihatnya lalu nyuruh pengawalnya untuk melindungi toka guys di dalam kelas toka dimarahin karena nilainya sangat jelek sara gak terima nih, alhasil pengawalnya disuruh menangani si pak guru tapi toka takut dengan perlakuan sara dia lari lalu nabrak kevin eh sara malah nyalain kevin nih ditangkaplah kevin oleh pengawalnya si toka terus lari sampai ke lapangan hampir aja kena bola basket toka menghindar alhasil kena sara sara marah lalu ngejar toka guys ava buka laptop mau shopping nih lalu kedatangan kado mereka berdebat tentang jenis kelamin anaknya kemudian kado diusir ava melihat ada obralan di laptop dia segera ngajak kado shopping di toko itu ava belanja peralatan bayi perempuan mulai baju, permainan, dan walpap berdinding si ava rebutan handuk nih sama sayur hijau kado dan suami sayur itu bersuit siapa menang dia yang dapat kadolah yang menang handuk itu jadi milik ava dan kado mereka lalu pulang saat sampai di rumah mereka segera masang walpap berdindingnya ava gak boleh bantuin nih saat kado keluar ada kucing yang menempel di walpapernya guys pas kado balik lagi eh sudah hilang mereka belanja lagi nih saat mau pulang eh ava jatuh lalu dibawa ke rumah sakit dan di usg ternyata bayinya laki-laki si kado bingung karena peralatan di rumahnya serba warna pink dan untuk bayi perempuan guys si kevin cemburu ngeliat toka sama aldi kevin pergi menuju ke ruangannya lalu dia membuat racun percobaan awal diberikan kepada tikus yang kemudian berubah jadi warna hijau dan menjadi agresif saat si kevin lagi belajar minumannya diberi racun itu lalu diminum oleh aldi dan berubah sebentar pas toka mengampiri aldi tangannya berubah jadi hijau dan pemarah si toka ketakutan kevin yang melihatnya dia melindungi toka karena caper nih aldi semakin marah dan menjadi-jadi bahkan pak guru pun diserang guys tapi tiba-tiba dia kembali seperti semula dari kejauhan toka ngeliat kevin masuk ke ruangan dia mengikutinya kebetulan aldi lagi ngetes racun itu dan toka melihatnya lalu mengetahui kalau kevin yang meracuni aldi guys toka lari tapi ketahuan si kevin hampir aja disuntik racun juga tapi untungnya si aldi gercep nolongin toka guys sementara si kevin siap masuk penjara geng ava kedatangan temennya kado yang membawa anjing kucing ava dan anjing itu saling gak suka suatu ketika bulu kucing jatuh lalu dimanfaatin oleh anjing dia berak di sepatu majikannya supaya kucing yang disalahkan si kucing tahu kalau itu perbuatan anjing keesokan harinya saat kucing tidur eh digangguin anjing kucing mau membalasnya dengan menggigit tas dan merobeknya lalu ditaruh di tempat anjing si kucing manggil ava alasil ava dan kado bertengkar guys si anjing belum puas saat kado keluar dia merobek bajunya lalu pergi si kado marah lalu bertengkar lagi dengan ava tiba-tiba mereka mendengar kucing yang lagi buat ulah begitu pun dengan anjing barulah avokado mengerti itu akal-akalan mereka kemudian kucing dan anjing diusir guys di luar sedang hujan karena kedinginan mereka akhirnya rukun dan tidur bareng guys avokado kasian karena mereka di luar akhirnya dibawa masuk kembali barang toka dipecahin pembantunya si bibik dimarahi abis-abisan orang tua toka segera datang membelanya mereka bingung karena anaknya sangat pemarah lalu mereka punya rencana mengadopsi anak orang tua toka mengadopsi sekaligus 4 anak supaya toka senang tapi pas nyampe rumah toka malah marah-marah adik-adiknya disuruh ngerjain pekerjaan rumah dan dijahili juga guys suatu ketika di jalan adik toka disuruh membawa barang belanjaannya kemudian mereka dihadang penculik lalu toka yang dibawa adik toka takut tapi mereka berusaha membantunya si adik pertama ini menyerang dengan kayu lalu adik yang lain melepas sikatannya toka kemudian datanglah polisi dan orang tua toka si pencuri segera dibawa ke kantor polisi toka terharu karena adik-adiknya menyelamatkannya akhirnya dia jadi anak yang sabar guys selamat menikmati